Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys, di video kali ini saya Faisal VIP akan sharing bagaimana cara dan proses untuk update sistem ke versi yang terbaru di HP Infinix Hot 30i Oke guys, langsung aja kita ke tutorialnya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah disini pertama kita cek dahulu ya guys Di bagian update sistemnya apakah sudah mendapatkan update sistem yang ke versi yang terbaru atau belum Nah disini pertama kita masuk ke menu pengaturan pada HP Infinix kita Oke, setelah kita masuk ke menu pengaturan selanjutnya silahkan kita masuk ke bagian menu sistem Oke guys, setelah kita masuk ke menu sistem selanjutnya kita masuk ke bagian menu pembaruan sistem Oke, sekarang kita masuk ke bagian pembaruan online Nah disini di HP saya sudah ada guys untuk update sistem ke versi yang terbarunya Saat sekarang ini posisinya terjedah Nah disini kalian bisa lihat untuk ukuran update-nya Nah di HP saya saat sekarang ini diupdate-nya saiznya 190MB Nah disini silahkan kalian download atau kalian lanjutkan pada HP kalian masing-masing Nah disini mendownload dan menginstall update Nah disini kita tunggu aja guys prosesnya Nah prosesnya ini bervarias ya Nanti kita lihat di HP saya berapa lama prosesnya Nah di video ini saya akan percepat aja guys untuk prosesnya Nanti kita akan lihat berapa waktu yang diperlukan untuk melakukan update sistem ini Nah namun sebelum itu saya akan lihatkan dulu di HP saya Nah disini kita cek dulu ya di bagian galeri Nah disini kita bisa lihat ya guys Di HP saya sudah ada foto maupun videonya Nanti kita lihat apakah setelah diupdate Apakah data-data di HP kita akan aman atau tidak Nah disini kita kembali lagi Nah sekarang dia sedang proses ya guys Mendownload dan menginstall update-nya Disini kita tunggu aja Oke guys sekarang sudah mau selesai prosesnya Nah tadi prosesnya sekitar 3-5 menit ya guys Nah disini saya akan sedikit jelaskan ya guys Nah disini kalian bisa lihat apa aja yang dioptimalkan pada HP kalian Nah disini ada keterangannya Dia dalam bahasa Inggris Nah disini juga ada keterangannya guys Untuk mengupgrade Nah disini kalian disarankan untuk HP-nya berada minimal di 50% guys Nah disini di HP saya saat sekarang ini Berada di angka 67% sisa baterainya Nah jadi apabila daya baterai di HP kalian di bawah 50% Maka kalian disini bisa untuk menghubungkan charger pada HP kalian Ketika kalian ingin melakukan update sistemnya Namun kembali lagi saya sarankan lebih aman di HP kalian Baterainya di atas 50% ya guys Nah disini mengoptimalkan perangkat Perlu waktu agak lama Nah disini kita tunggu aja Nah sekarang ini posisi di waktu atau pukul 23.9 Oke guys sekarang prosesnya sudah selesai Nah disini sekarang posisi waktunya di jam 9 Nah jadi prosesnya itu sekitar 20 menit ya guys Nah jadi selanjutnya disini kita klik mulai ulang sekarang Nah jadi tadi prosesnya memang cukup lama guys Pembaruan sistem sedang dipasang Nah disini kita tunggu aja lagi Nah jadi proses yang tadi itu sebentar ya guys Tidak sampai 1 menit Tidak seperti proses yang awal tadi Sampai sekitar 20 menit Nah jadi disini sekarang tampil tulisan Infinix Oke disini kita tunggu aja Nanti kita lihat ya guys Setelah selesai prosesnya Apakah data di HP saya aman Foto video kita lihat nanti apakah aman atau tidak Nah karena banyak ya guys orang yang bertanya Apakah ketika update sistem data-data di HP kita aman atau tidak Nanti kita lihat ya di HP saya apakah datanya aman atau tidak Oke guys sekarang prosesnya sudah selesai Nah untuk proses yang barusan tadi tidak begitu lama ya guys Hanya sekitar 3 menit aja Oke disini kita tunggu sedang loading ya Nah sekarang kita lihat di bagian galeri HP saya Apakah foto dan videonya aman Nah ini agak lama wajar ya guys Karena dia baru di update sistemnya Jadi dia butuh penyesuaian Nah disini kita bisa lihat ya foto di HP saya Maupun video di HP saya aman Tidak terhapus guys Oke selanjutnya disini kita cek di bagian pengaturan Nah selanjutnya kita cek di bagian sistem Nah disini kita cek di bagian pembaruan sistem Nah disini kita cek lagi di pembaruan online nya Nah congratulations your phone has been upgrade successfully Oke sekarang kita sudah berhasil upgrade atau update sistem di HP kita Oke guys semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya Apabila kalian ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Terima kasih Terima kasih